Musik Mulai buka jam 7 pagi, kita perbanyak di ruang tunggu, kemudian kita batasi antrian, karena petugas juga butuh istirahat, ya pada jam 12 biasanya selesai sampai setengah satu istirahat, petugas untuk sholat, makan, bersih-bersih, nanti jam 2 kita buka lagi, supaya tidak panjang juga antriannya, ya sampai saat ini sudah 300-an ini yang antri. Antisipasi yang reaktif tadi gimana Pak? Kalau ada yang reaktif? Yang reaktif protokolnya tetap sama, ya dari pihak RNI atau kita dipangani oleh asosiasi klinik, ASCLIN akan menghubungi puskespas sesuai KTP yang bersangkutan, atau melalui petugas yang nanti akan dikendalikan di swab atau PCR. Kemudian tiketnya kita kembalikan 100%. Terima kasih Pak. Saya sebagai manajer umas, daok 6 Yogyakarta, menggantikan Pak Eko Budianto, tukar tempat dengan Pak Eko, Pak Eko bergantian dengan saya di Purwokerto. Saya sebelumnya di Purwokerto sudah 2 tahun setengah, jadi sudah lumayan kenyang makan menduan. Itu, terus yang kedua, seperti teman-teman ketahui ini, bahwa pemerintah sudah mengeluarkan aturan baru terkait dengan syarat orang naik kereta api, orang berpergian naik kereta api, yaitu syarat yang utama, selain tiket, penumpang wajib menunjukkan hasil rapi tes antiden dengan posisi non-reaktif. Dan ini tadi ada perkembangan baru, swab atau PCR masih berlaku dengan masa 14 hari, dengan hasil negatif. Sedangkan yang rapi tes antiden lagi, 3x24 jam masa berlakunya. Jadi, itu yang menjadi syarat untuk pemerintah naik kereta api, sesuai dengan surat edaran dari Bugus Tugas maupun surat edaran dari Direkturat Jenderal Pemerintah Apian Kementerian Perhubungan. Dan itu berlaku mulai tanggal 22 Desember atau besok. Hari ini masih mengacu pada surat edaran nomor 14, di mana masih pakai rapi tes antibodi. Sedangkan mulai tanggal 22, tidak berlaku rapi tes antiden dan swab atau PCR. Kalau informasi yang kami terima untuk proses rapi tes antiden, mulai pengambilan sampai hasil itu kurang lebih sekitar 20-30 menit. Tergantung kesiapan orangnya, karena kadang mau diambil sampelnya, terus agak takut, terus kebres-kebres dan sebagainya itu. Yang menunda seperti itu biasanya. Tapi kalau rata-rata informasi yang kami terima, sekitar 20-30 menit hasilnya. Nah, jadi kami mengimbol titik pesan agar disampaikan masyarakat untuk proses itu diusahakan amin satu. Atau jangan terlalu mepet dengan perjalanan kereta apinya. Atau tiga jam lah. Biar prosesnya juga tenang dan tidak sampai ketinggalan kereta. Itu mungkin pembukaan dari saya nanti dilanjut dengan tanya-tanya saja Pak Jahi. Terus yang berikutnya, ini memasuki masa angkutan Natal, periburan Natal dan Tahun Baru. Kita sudah mulai tanggal 18 kemarin, 18 Desember 2020, sampai nanti kita kosko sampai tanggal 6 Januari 2021. Di wilayah 6 Yogyakarta, masih cukup banyak perjalanan kereta api, baik ke arah Jawa Timur, ke arah Timur, maupun Yang Muker, Joglu, Sumarakertal, ataupun ke arah Barat, Jawa Bandung, maupun ke Jakarta. Itu nanti, karena tiap hari tidak sama, masyarakat bisa atau pelanggan kereta api bisa melihatnya melalui aplikasi KAI Akses. Jadi, terkait dengan jadwal, transposisi tempat duduk, maupun harga dan tujuan, itu bisa diakses melalui aplikasi tiketing kereta api KAI Akses. Itu semua sudah tersedia, termasuk diskon, promo, dan lain sebagainya. Sudah cukup lengkap melalui KAI Akses. Itu, dan ya kita mengerahkan sumber daya manusia yang ada di PT KAI untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan dalam masa liburan Natal dan Tahun Baru ini. Meskipun beda dengan tahun-tahun sebelumnya, mungkin saat ini terlihat tidak begitu rame seperti tahun-tahun sebelumnya, karena memang perjalanan KA-nya juga masih beberapa, belum jalan, kayak Sancaka juga belum jalan, dan sebagainya. Jadi, belum begitu rame terkait dengan perjalanan KA. Terus, namun karena ini masih masa pandemi, PT KAI tetap mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tentang pelaksanaan protokol kesehatan bagi pelanggan kereta api, salah satunya yang tadi saya sampaikan harus menunjukkan hasil rapi tes antigen untuk mulai tanggal 22 atau swab PCR, termasuk memakai masker, kita mengimbau memakai baju lengan panjang atau mungkin handset ya, atau jaket dan lain sebagainya yang menutup. Terus, kami mengimbau juga mengurangi ngobrol di atas KA, karena seperti diketahui penyebaran virus COVID-19 itu dengan doplet ngobrol. Terus, yang untuk KA jarak jauh, kami tetap membagikan fasil gratis yang harus dipakai oleh penumpang KA, mulai masuk stasiun di atas KA sampai ke stasiun tujuan. Nah, jadi itu yang terus kami ingatkan, karena setiap pagi, Pak, di keperangkatan KA-KA kita itu kita poskung ingatkan penumpang untuk memakai fasil, karena kalau tidak fasil itu dikira oleh-oleh, dikira souvenir. Jadi ketika kita ingatkan itu banyak yang masih bungkusan di dalam tas dan lain sebagainya. Kalau masih mending, sudah di luar, sudah dibuka, tapi terbanyaknya malah di dalam tas, dikira souvenir. Nah, karena bisa untuk oleh-oleh mungkin. Nah, itu wajib sebenarnya kita, karena salah satu pencegahan atau pernah ulangi penyebaran COVID-19 itu ya, salah satunya masker dan fasil yang kita bagikan untuk penumpang KA jarak jauh. Sedangkan untuk KA Joglu Sumatera itu masih mengacu aturan yang lama, tidak harus pakai fasil, tapi kalau punya boleh dipakai, tapi tetap pakai masker, juga julengan panjang, kondisi sehat, suhu tidak boleh lebih, harus dibawah 37,3. Kalau tidak sedap flu, dalam kondisi sehat. Tidak perlu, saat ini informasi yang terakhir, untuk Joglu Sumatera itu juga belum perlu rapi tes antigen. Itu mungkin sekilas dari saya, nanti dilanjutkan interaktif. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama aja. Gantian aja gak apa-apa, bareng aja. Namanya siapa mbak? Namanya Nadia. Alamatnya? Alamatnya kalau di Jogja sih, di Singosaren, Bantul. Sudah kuliah atau, apa, udah kerja atau masih kuliah? Kerja, dari kuliah sampai kerja di Jogja. Bisa diceritakan tadi awalnya gimana dari proses untuk rapit antigen ini? Jadi itu kan dapet kabar, ada tes rapit kan baru kemarin. Jadi itu baru bisa rapit tuh hari ini. Nah terus antrenya tuh udah, saya dari jam 7 lebih 15 udah sampai di stasiun. Cuma tuh awalnya tuh antrenya serem banget. Saya udah sampai sini gitu. Sampai, apa, udah dari belakang banget pokoknya. Terus abis itu sama petugasnya dikasih, apa, ini, brosur, brosur, brosur dan antrian. Terus dipanggil gitu. Nah setelah dipanggil, sekitar 2 jam, baru bisa rapit. Nah untuk rapit antigen ini, dia tuh kayak berbentuk katen bat gitu, terus dimasukkan ke dalam hidung gitu sih. Tapi antrenya gak begitu lama kok, dalam menunggu hasilnya sekitar 10 menitan aja. Jadi terasa sakit atau gimana, mbak? Jadi rasanya tuh kayak geli-geli pedih gitu. Itu aja. Ini mau perjalanan ke mana, mbak? Mau pulang, mau mudik ke Jawa Timur, ke Blitar. Iya. Kalau menurut mbak Sidi, dengan rapit antigen ini gimana, mbak? Apakah menyulitkan atau tetap membantu memudahkan? Sebenarnya untuk rapit sih memudahkan ya. Itu kan untuk tes kesehatan dan untuk kebaikan kita. Cuma untuk infonya yang kurang tepat sih. Jadi harusnya kan dari jauh-jauh hari diinfokan untuk tes antigen ini. Tapi dari pemberitahuan KAI baru 2-3 hari sebelumnya. Jadi kayak keburu-buru buat dari tes antibody ke antigen itu kayak prosesnya kayak bener-bener serbadadakan gitu sih. Kalau dari segi biaya gimana? Segi biaya kalau di KAI memadai, tapi kalau untuk di laboratorium maupun di rumah sakit masih tergolong mahal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!